Kabar pernikahan Syarini dan Reino Barak memang sangat tertutup. Penyanyi berdarah Sunda yang identik dengan jargon maju mundur cantik ini tak seperti biasanya, yang selalu mudah menceritakan suatu hal bahagia kepada publik. Namun hingga kini, pihak Syarini bahkan tak mengeluarkan konfirmasi apapun soal pernikahan dirinya dan Reino, yang dikabarkan sudah dilangsungkan tanggal 27 Februari lalu. Dengan adanya hal ini tentu membuat publik berpikir penyanyi yang akrab di sapa incas ini sudah berbahagia di atas penderitaan seseorang. Terlalu banyak pihak yang berkomentar miring soal hal ini, sang adik Aisyah Rani tampak geram dan mulai buka suara melalui media sosial Instagram. Namun bukannya mengunggah momen bahagia pernikahan sang kakak, Aisyah Rani justru mengunggah tulisan bernada sindiran kepada pihak yang tak disebutkan namanya. Di instastory miliknya, Rani menuliskan kalimat, semua ingin cari panggung, kasihan dan masih merasa menjadi korban? Wait for it! Dari unggahannya ini, Rani diketahui masih berada di Tokyo, Jepang. Hal ini diketahui melalui tag lokasi pada instastory miliknya. Hal ini mengisyaratkan bahwa adik sekaligus manajer Syahrini tersebut sudah sangat muak dan enek dengan komentar orang banyak. Tak hanya itu, ia juga menyindir seseorang yang masih merasa menjadi korban. Meski tak menyebutkan satu nama pun, Rani meminta warganet untuk sabar menunggu. Melihat unggahan di bernada sindiran ini, kata-kata Rani sepertinya merujuk ke salah seorang publik figur yang juga memiliki masa lalu dengan kakak iparnya. Meski tak menyebutkan inisial, apalagi nama orang yang dimaksudnya, namun warganet beranggapan bahwa hal ini ditujukan untuk Luna Maya. Tak hanya itu, beberapa pihak juga muncul di media sosial dan memberikan dukungan kepada Luna Maya yang juga terkena imbasnya. Mereka menjadi sasaran sindiran pihak Syahrini karena menurutnya adalah orang yang ikut-ikutan pajak sosial. Sindiran mengenai hal ini disampaikan oleh asisten Rani lewat instastory miliknya. Perempuan yang memiliki akun Instagram si underscore rain ini menunjukkan caption yang sangat penuhok. Manjatlah dengan pengetahuan dan ketelitian, bukan dalam kebodohan, kebencian, dan rasa kecewa. Selamat sampai tujuan, salam sosmed. Dari nada bahasanya, sepertinya pihak Syahrini sudah geram dengan semua pihak yang nilai sok tahu akan keadaan. Setelah kabar pernikahan sang kakak dengan Reno Barak berhambus pun, semakin banyak pihak yang seperti memocokkan pelan berlagu gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng ini. Selain sahabat Luna, warganet pun tak as dikit yang menilai Syahrini lah yang bersalah dan memaklumi apa yang dilakukan Luna dan sahabat-sahabatnya. Sindiran Aisyaren dan asistennya ini pun mendapat balasan dari warganet melalui kolom komentar di unggahan terakhir Rani. Sebelumnya, memang tersebar dukungan kepada Luna sebagai pihak yang nilai tersakiti. Dukungan ini berasal dari teman sesama artis dan teman satu geng menteri ceria. Mereka kompak untuk selalu memberikan dukungan kepada Luna di saat terpuruknya seperti sekarang. Melanie adalah orang yang paling santar memberikan dukungan kepada Luna. Bahkan ia sempat menyendir salah seorang yang diduga adalah mantan sahabatnya di Instagram. Terakhir, kemarin Melanie sempat mengunggah foto dirinya bersama Luna, Ayu Dewi, dan juga Edrik Cangra dengan caption menyentuh. Bahagia lihat foto ini. Makin tambah usia, semakin sadar mencari teman baik, semakin susah. Bersyukur buat teman-teman yang Tuhan tempatkan di dekatku. Mungkin kita nggak selalu sama-sama, tapi aku tahu kita saling mendoakan semua yang terbaik dalam hidup ini bersama. Musim kehidupan selalu berganti? Semoga persahabatan selalu ada. Tulis Melanie di Instagram beliknya. Seperti memberikan nafas segar kepada sang sahabat, unggahan Melanie ini pun direpost oleh Luna lewat instastory-nya. Bersahabatan di atas segalanya, tulis Luna. Seperti sedang berada di masa tersulit dan dapat dukungan dari orang terdekat, rasanya Luna masih menjadi orang yang beruntung. Setelah sebelumnya pernah merasakan cobaan hidup yang amat berat, kali ini pun Luna mencoba melewatinya dengan ikhlas dan sabar. Meski masih merasakan kegalauan, ia mencoba menyembunyikannya. Dan berkat dukungan sahabat-sahabat terkasih, sepertinya Luna melewatinya dengan baik. Di tengah suasana hati yang tak menentu, Luna may lebih memilih untuk menenangkan pikiran dengan melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Seperti ingin selalu terlihat bahagia, Luna membagikan momen dirinya di Instagram. Terlihat Luna tampak bahagia dalam ibadahnya tersebut. Tak lama, Luna pun memberikan definisi bahagia baru versi dirinya melalui Instastory. Menurutnya, bahagia adalah kebahagiaan baru yang ia miliki. Happy is the new rich, kata Luna.